Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Hujan es dan angin kencang landa dataran tinggi Gayu Intro Polisi memusnahkan ganja tangkapan petugas COVID-19 Intro Menikmati batu si ambung-ambung nan eksotis Intro Hujan es melanda pemukiman warga di Kecamatan Wifesam, Kabupaten Bener Meriah, Selasa Sore Butiran es sebesar kerikil turun bersamaan hujan gerimis yang melanda daerah tersebut Rekaman video warga memperlihatkan hujan es yang melanda Wifesam, bersamaan dengan datangnya angin puting beliung Hujan es tak sampai merusak rumah warga Namun badai puting beliung memporak-poranakan enam rumah warga di beberapa tempat terpisah Sejumlah warga menuturkan sebelum hujan es terjadi di kawasan Bener Meriah Terlihat awan hitam pekat dan mengakibatkan hujan es Mereka juga mengaku mendengar gemuruh di atap rumah warga yang kemudian disertai angin puting beliung Meski tak sampai menghancurkan rumah namun angin puting beliung menerbangkan atap rumah warga Sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke tempat lain hingga rumah mereka diperbaiki dan bisa ditempati kembali Dari enam rumah warga yang rusak, tiga di antaranya berada di desa Burni Telong Dua rumah di desa Jamur Ujung dan satu rumah lainnya berada di desa Wifesam, kecamatan Wifesam Semua rumah warga rusak di bagian atap karena terbawa angin Usai kejadian, pihak BPPD dan aparat TNI Polri serta Dina Sosial Kabupaten Bener Meriah mendata serta memberikan bantuan Kepala Dina Sosial Kabupaten Bener Meriah, Almanar saat meninjau lokasi juga menyerahkan bantuan masa panik kepada warga Sebanyak lima rumah, lima unit rumah, yang tiga unit di Bur Telong Yang dua unit di Jumur Ujung, satu unit lagi di Wifesam Bantuan yang kita berikan apa saja? Ini berupa sandang pangan Sandang pangan, adanya ada sambang punya, ada keperluan baju ataupun saat masa panik Fenomena hujan es telah beberapa kali terjadi di Kabupaten Bener Meriah Meski tak berlangsung lama, biasanya hujan es kerap disertai puting beliung sehingga membuat warga trauma Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Bener Meriah Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat pasca bertabrakan dengan seorang pengendara becak di Jalan Lintas Nasional Krungsabe, Kabupaten Aceh Jaya, Selasa Sore Petugas kepolisian kesulitan mengevakuasi jenazah karena kondisi tubuh korban yang rusak Kerumunan warga di Jalan Lintas Nasional ini terjadi setelah kecelakaan maut menimpa pengendara sepeda motor dan pengendara becak pengangkut daun rumbia di Jalan Nasional, Desa Ketapang, Kecamatan Krungsabe, Kabupaten Aceh Jaya Beberapa saksi mata menyebutkan sepeda motor dikendarai oleh Emrian Firdaus, berboncengan dengan MR Fandi Sebelum kejadian naas ini, sepeda motor hendak berbelok ke arah menuju Aceh Barat Tiba-tiba datang becak motor mengangkut daun rumbia, sehingga tabrakan pun tak terhindarkan Saat bersamaan, sebuah truk datang dari arah bandar Aceh dan tak sempat menghindar, serta menabrak korban yang terjatuh di jalan Sementara itu, rekan korban selamat dan hanya menderita luka ringan Kasat lantas polres Aceh Jaya AKP Magdinal Franz Rabusi yang mengatakan seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Tegu Umar Calang Korban meninggal dievakuasi ke ruang jenazah, sementara korban luka dalam penanganan tim medis Langkah lantasnya terjadi sekitar jam 18.35 menjelang maghrib Berawal dari sepeda motor Honda Pario yang dikendarai saudara Emrian Firdaus Setelah lantas polres Aceh Jaya masih melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian Dan korban selamat atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Kasat lantas berharap dinas terkait bisa segera melakukan pemasangan rambu lalu lintas Di persimpangan Jalan Nasional Kawasan Ketapang Karena lokasi ini sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya Penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan warga Terutama pengguna jalan dalam menerapkan protokol kesehatan Karenanya saat lantas polres Aceh Jaya menggelar razia masker terhadap pengguna jalan di daerah tersebut Razia masker yang digelar di Jalan Nasional Bandar Aceh Melabu pada Rabu Siang Bertujuan untuk menyadarkan kembali warga terhadap pentingnya menggunakan masker Petugas menemukan para pengguna jalan yang melintas di wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tak lagi menggunakan masker Razia masker umumnya menyasar pengguna jalan yang masuk ke wilayah Aceh Jaya Setiap pengendara roda 2 dan roda 4 yang tidak mengendakan masker akan dihentikan Dan diintruksikan untuk memakai masker sebelum melanjutkan perjalanan Razia masker masih bersifat imbauan dan sosialisasi Bahkan pengendara yang tidak membawa masker pun mendapat masker gratis dari petugas Karena bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara Saat menyerahkan masker, petugas juga menunjukkan poster pentingnya mengenakan masker Dan mencuci tangan sebagai langkah pencegahan COVID-19 Walaupun pemerintah menetapkan Kabupaten Aceh Jaya sebagai zona hijau Tapi menggunakan APD masih tetap dianjurkan termasuk mengenakan masker Razia masker ini sempat mengejutkan pengendara yang tidak menyangka jika anjuran masker masih berlaku Seorang pengguna jalan bernama Mahda sempat salah tingkah saat harus mengenakan masker gratis Saya tadi mau ngecek surat-surat Tapi bagus juga Karena itu untuk menghindari memahas pakai masker Kedepan gimana nih? Apakah harusnya dipakai masker selalu atau gimana? Harus, karena itulah tadi untuk, kan sedangkan kita harus waskoda Kanit Turjawali Satlantas Polres Aceh Jaya Aibda Aditya Yuda Prawira mengatakan Razia masker digelar bersamaan dengan Razia Penegakan Peraturan Lalu Lintas Baik, terima kasih Ini dalam rangka kita mengikuti protokol kesehatannya dari pemerintah Jadi kita bagikan masker untuk pengguna jalan Agar terhindar dari pandemi COVID-19 khususnya di Aceh Jaya Untuk kegiatan pengaturan ini sekalian dengan kita pembagian masker Itu kita laksanakan setiap pagi Setiap pagi kita laksanakan bersama di Satlantas Polres Aceh Jaya Dengan adanya Razia masker Diharapkan kesadaran masyarakat menggunakan masker semakin meningkat Demikian juga peraturan lalu lintas yang sering dilanggar pengguna jalan di daerah ini Musli Adi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya Sedikitnya 26 kg ganja kering hasil penangkapan petugas posko COVID-19 Nagan Raya dimusnahkan Rabu Siang Pemusnahan narkoba dengan cara dibakar langsung di halaman Mapol Res Nagan Raya ini Disaksikan beberapa pimpinan daerah Ganja-ganja ini merupakan akumulasi tangkapan anggota Polres Nagan Raya Yang ditempatkan di posko COVID-19 Umumnya barang terlarang ini ditangkap petugas yang ditempatkan di perbatasan Kecamatan Betung dan Kabupaten Aceh Tengah Narkoba tanpa pemilik ini ditemukan petugas di pos checkpoint perbatasan selama beberapa bulan terakhir Petugas meyakini ganja sengaja diselundupkan sebelum diperjual belikan Dari empat kali temuan barang bukti, petugas hanya berhasil mengamankan tiga tersangka Polisi terus menyelidiki kepemilikan ganja Kapol Res Nagan Raya AKBP Risno mengatakan meski barang bukti dimusnahkan Namun polisi tetap mengejar pemiliknya Apalagi penyelundupan ganja meresahkan masyarakat Jadi yang kita musnahkan pada pagi hari ini berjumlah 26,8 kg ganja kering Ini merupakan hasil dari temuan anggota kita yang tergabung dalam posko COVID-19 keperbatasan Tiga pelaku penyelundupan narkoba yang ditangkap masih dalam penyidikan kepolisian setempat Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan tiga berita utama pada pagi hari ini Hujan es dan angin kencang landa dataran tinggi Gayu Polisi memusnahkan ganja tangkapan petugas COVID-19 Menikmati batu si ambung-ambung non-eksotis Sejumlah pemohon surat izin mengemudi atau SIM memadati loket pelayanan Satlantas Polres Lok Semawe Rabu Pagi Mereka berebutan mendapatkan SIM gratis yang kuotanya cuma 30 lembar Puluhan warga kota Lok Semawe dengan sabar menunggu giliran proses pembuatan SIM yang digelar Polres Lok Semawe SIM gratis diberikan kepada pemohon baru dan yang memperpanjang masa berlaku Karena tengkat waktu hanya satu hari, yakni pada tanggal 1 Juli 2020 Pemohon pun sudah datang sejak pagi untuk merebut kuota terbatas bagi pemohon yang lahir tanggal 1 Juli Meskipun gratis, para pemohon tetap harus mengikuti semua tahapan pembuatan SIM Termasuk persyaratan Selain syarat umum seperti KTP dan surat kesehatan Pemohon juga perlu melampirkan persyaratan tambahan berupa akte kelahiran SIM gratis hanya berlaku untuk SIM A atau SIM C Sementara yang lain tetap dikenakan biaya seperti biasa Persyaratan lain, pemohon harus menjalankan protokol kesehatan Salah satunya dengan menggunakan masker Para petugas pun dilengkapi dengan sarung tangan serta face shield atau pelindung wajah Warga pun mengaku senang mendapatkan kesempatan SIM gratis kendati jumlahnya terbatas Yuliana salah seorang pemohon SIM mengaku program SIM gratis ini sangat membantu masyarakat Yuliana menilai SIM gratis sebagai kado istimewa dari pihak kepolisian kepada masyarakat Adanya SIM gratis ini menurut saya sangat bermanfaat membantu masyarakat Apalagi hari ini adalah hari pelan tahun saya dan kepolisian Republik Indonesia khususnya memberikan aspresiasi Yaitu memberikan SIM gratis bagi orang-orang yang berpelan tahun ataupun hari jadi di hari ini Sementara itu kaset lantas Polres Loksemawe AKP Radhika Anggarista mengatakan Program ini serentak berlangsung di seluruh Indonesia Pembuatan SIM gratis juga bekerja sama dengan salah satu bank pemerintah Kalau pemberiannya dalam rangka SIM khusus ini dalam rangka perayaan hari bayangkara ke-74 Kemudian syaratnya bagi yang lahir pada saat tanggal 1 Juli Nah untuk meyakinkan karena mungkin yang lupa tanggal lahir biasanya dibuatkan di tanggal 1 Juli Selain memperingati ulang tahun bayangkara, program layanan SIM gratis ini juga sebagai edukasi kepada warga Untuk alur pembuatan SIM sesuai prosedur Muhammad melaporkan dari Kota Loksemawe Berkunjung ke Kabupaten SIM melu tidaklah lengkap jika tak menjejakan kaki ke kawasan wisata Pantai Alavan Di sini kita akan menemukan sebuah hamparan batu cadas yang bisa mengantarkan kita menuju ke lautan Ibarat sebuah dermaga yang terbentuk secara alami Di pantai ini terdapat sebuah tebing batu yang menjorok ke laut sepanjang 30 meter Dari bibir pantai kita harus memanjat tebing batu ini Dan kemudian bisa menikmati pemandangan laut luas Oleh penduduk setempat, tebing batu ini disebut batu siambung-ambung Yang berarti batu bersambung Pada zaman dahulu, hamparan batu ini dijadikan sebagai titik panduan bagi para nelayan setempat Pada saat mereka berada jauh di tengah laut Terutama apabila cuaca ekstrim melanda wilayah tersebut Objek wisata batu siambung-ambung ini terletak di desa Lubuk Baik, kecamatan Alavan Jarak tempuh dari pusat ibu kota kabupaten lebih kurang 116 km Atau bisa ditempuh sekitar 4 jam menggunakan kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 Jarak yang relatif jauh ini pastinya melelahkan Tapi semua itu akan terbayar ketika melihat keindahan batu siambung-ambung nan unik ini Dari atas batu ini pengunjung bisa melihat garis pantai batu siambung-ambung yang terbentang luas Deburan ombak yang memecah di pinggiran batu membuat degup jantung berdebar lebih kuat Dan sekaligus memompa adrenalin menjadi lebih kencang Ini sungguh mantap kalau untuk tempat wisata terutama bagi wisata-wisatawan lokal maupun luar Nah disediakan untuk berkunjung ke sini ini salah satu andalan wisata di kebuatan siambung ini Apa yang iskimauanya dibatuh alasan ini? Ini iskimauanya pertama cuma satunya di siambung dan ini banyak sejarah yang menurut nenek moyang kita Jadi ini perlu sebagai wadah wisata juga sebagai wadah ilmu mencari ilmu juga bisa di sini Bagi pengunjung yang hanya ingin sekedar menikmati suasana pantai yang tenang Tersedia sejumlah gazebo untuk beristirahat Tapi jika Anda hobi memotret dan melakukan sua foto Maka pantai yang indah ini akan memanjakan Anda dengan pemandangan yang tak mungkin dilewatkan begitu saja Pastikan Anda bisa mengabadikan kebesaran Tuhan ini dengan penuh rasa syukur Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!